Di Minecraft kita bisa menemukan banyak banget hewan Tapi mereka semua itu terletak berjauh-jauhan Jadi di video kali ini gue bakalan mengumpulkan semua hewan yang ada di Minecraft Dan meletakkan mereka semua ke dalam kebun binatang Oke pertama-tama kita harus mencari tempat dimana kebun binatang kita akan kita buat cuy Nah kayaknya disini tempat yang lumayan bagus untuk kita membuat kebun binatang Tapi disini masih banyak banget pohon ya Jadi kayaknya kita harus menebang beberapa pohon dulu Woy ini kenapa ada pohon gede banget dah Ini sih gue males kalo harus menebang satu-satu guys Jadi kayaknya gue bakal Oke setelah semua pohonnya sudah tertebang Sekarang mungkin kita bisa mencari hewan pertama Yaitu domba Tapi disini gue gak ngeliat ada domba ya Biasanya tuh ada do Oke berarti ini adalah hewan pertama yang bakalan kita taruh di kebun binatang kita guys Sini kamu cuy Dan langsung aja kita membuat kandang pertama di kebun binatang kita temen-temen Oke ini kandangnya udah jadi Sekarang waktunya kita untuk memindahkan domba kita guys Oke sini masuk-masuk-masuk Dan kayaknya gue kurang suka dah sama warna ini Jadi kayaknya gue bakalan ganti aja warna putih Nah let's go Dan biar domba ini kagak kesepian guys Gue bakalan bawain satu temennya lagi Biar dia gak kesepian Dan kemudian kita akan warnain menjadi merah putih guys Dan sekarang dia menjadi bendera Indonesia Oke berarti kalo kayak gitu kandang domba udah selesai Kita bisa melanjutkan ke kandang yang selanjutnya Mungkin kita bakalan mengambil dari yang paling deket dulu Yaitu kambing gunung guys Nah biasanya mereka ada disini nih Tapi kenapa gak keliatan ya Nah ini dia kambingnya guys Oh iya BTW kambing gunung ini adalah salah satu hewan termudah untuk didapatkan Karena emang gak terlalu jauh dari rumah gue cuy Jadi gini Hewan-hewan yang akan gue kumpulkan itu gue bagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah hewan yang mudah untuk ditemukan Kemudian hewan yang sulit untuk ditemukan Dan yang terakhir adalah hewan misterius Dan hewan misterius ini adalah hewan yang belum pernah ditemukan oleh youtuber Minecraft manapun guys Jadi pastikan kalian nonton video ini sampe abis temen-temen Oke kalo gitu langsung aja kita bikinin kandang buat si kambing gunung ini Dan di kandangnya ini gue bikin kayak snow-snow gitu Karena kita menemukan si kambing ini itu di pergunungan salju guys Ini kandangnya belum selesai Tapi si kambing ini udah masuk ke dalam kandangnya dia coy Ini orang gak sabaran banget dah buat masuk ke dalam kandang di kebun binatang Kocak gaming Tapi yaudah kita biarin aja guys Kita lanjutin untuk membuat kandangnya Dan disini gue rencananya pengen bikin kayak gunung-gunung salju gitu Oke sekarang kambing waktunya kamu masuk ke kandang baru kamu oke Oke bang Dan kita akan menamai kambing ini sebagai Weh dia lompat Oke berarti kalo kayak gitu kambing sudah Weh sumpah orang ini loncat-loncat mulu loh Turun weh Berarti kalo kayak gitu dua hewan mudah sudah kita dapatkan Sekarang kita lanjut ke hewan mudah nomor tiga Oke gue udah terbang selama lima menit ini Gue gak ngeliat ada keberadaan hewan itu coy Ini kemana ya perasaan ini Oh ternyata ada disini temen-temen Yaudah kalo gitu langsung aja kita bawa lah ya Untuk kandang si tampan dan pemberani guys Mungkin kita bisa bikin disamping kandangnya kambing kali ya Oke nih untuk luasnya mungkin segini besar guys Tapi gue masih bingung Untuk bikin bentuk kandangnya itu kayak gimana ya Dan karena setelah berjam-jam gue masih bingung Bagaimana cara gue bikin kandang si hewan ini Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke kebun binatang di dunia nyata Untuk mencari inspirasi cuy Dan ya gue gak bohong Gue beneran pergi ke kebun binatang di dunia nyata Karena emang gue pengen bikin kebun binatang Minecraft kita Itu serealistis mungkin Dan karena kita disini bingung bagaimana cara membuat kandang baby Akhirnya disini gue mendapatkan inspirasi Untuk membuat kandang seperti apa Dan karena di dunia nyata itu kandangnya kayak turun Jadi gue bikin disini juga kayak turun temen-temen Dan karena disitu juga ada lumpur buat dia mandi Jadi disini gue juga membuat lumpur Dan juga bikin rumah kecilnya Padahal gue gak tau itu kenapa ada rumah kecil disitu dah Nice sekarang udah keliatan kayak kebun binatang beneran cuy Dan jangan lupa kita namain dia sebagai Sitamfan Let's go Oke untuk hewan selanjutnya ini lumayan banyak guys Karena hewan-hewan ini itu semuanya tinggal di dalam laut Jadi langsung aja kita pergi ke laut Untuk mengambil hewan-hewan yang kita perlukan temen-temen Nah sekarang langsung aja kita cari ikan yang ada di bawah sini woy Jadi kita bakal ambil mereka Iya salah kok malah gue lempar kocak Oke dan ikan-ikan ini juga guys Ini gue gak pernah liat ini ikan apaan dah Tapi yaudah kita ambil juga dah ya Dan kemudian langsung aja gue melanjutkan Untuk mengambil ikan-ikan yang lain Yang jenisnya itu ada banyak banget temen-temen Oke disini kita udah memiliki beberapa hewan yang udah kita kumpulkan Dan Bentar itu Squidward lagi ngapain coy disini Oke gue gak ngerti lagi coy sama Squidward dah Dan gue juga disini mengumpulkan beberapa koral Karena gue pengen bikin kandangnya itu nanti bakalan berbentuk seperti akuarium Untuk akuariumnya juga gue pengen bikin yang cukup besar guys Karena nanti ikan itu ada banyak Dan ukurannya kira-kira bakalan segini guys Eh bentar itu kegedean Eh editor tolong kecilin itu kegedean dong Tolong dong Nah oke segini baru bener temen-temen Tapi sebelum itu mungkin kita bisa meletakkan semua ikan-ikan kita Kedalam satu akuarium kecil ini dulu Dan langsung aja kita memulai untuk membuat akuariumnya Oke kayaknya disini kita punya masalah guys Ini gue bingung bagaimana caranya kita ngisi akuarium ini pakai air sampai penuh dah Oke mungkin kita harus mulai dari ujung kali ya Tapi ini cuma satu blok doang coy Gue pengennya sampai empat blok ke atas Ini gimana dong? Kayak gini apa? Kayak gini-ginian Lah kok malah begini gak penuh Ah sumpah gue bingung woy Oke gue udah menemukan solusinya guys Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan Kita harus nge-block semua akuarium ini dulu Menggunakan block apapun Oke setelah semuanya udah tertutup Kemudian kita isi air Nah kalau udah tinggal kita hancurin guys Nah dengan kita menghancurkan ini Lah lah ini kenapa ada di Wih lah kocak gaming ada banyak zombie Oh my god nooo Cok ini kenapa ada Peter Parker dah Muncul dari bawah tanah dah Sumpah nih skeleton gaduh banget dah woy Astaga Mati kau Oke ini dia akhirnya akuarium kita sudah hampir jadi temen-temen Oh iya di tengah-tengah sini Kayaknya gue bisa bikin kayak pulau kecil gitu Abis itu kayak ada pohon kelapanya gitu kali ya Oke ini udah keliatan bagus Udah gak kosong-kosong amat Gak kayak sebelumnya Oke jadi sekarang waktunya kita untuk memindahkan semua ikannya Kedalam rumah baru mereka guys Eh bentar gue lupa sama satu hewan guys Yaitu dolphin Ini dolphin belum gue masukin Gimana dah gue lupa dah kocak gaming Nah itu dia dolphinnya coy Sini woy Sumpah deh tadi kabur-kabur mulu loh Susah banget diambilnya Ha kena lu satu Oke kita dapet dua dolphin guys Oke langsung aja kita bawa ke aquarium di kebun binatang kita Taruh sini dan oke Ini jalanannya udah jadi guys Jadi nanti si dolphin bakalan berenang ke sana Kemudian ke dalam sini Dan langsung nyambungnya ke dalam aquarium guys Oke pintar ya Terus 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 Nice Eh jangan lompat-lompat Kocak eh eh jangan lompat Ini kenapa mereka doyan lompat-lompat dah Oke masuk dolphin tolong jangan lompat-lompat lagi ya Oke berarti kalau gitu dolphin udah ada di aquarium Langsung aja kita pindahin ikan yang sebelumnya ke dalam aquarium juga temen-temen Oke kalau gitu semua hewan laut sudah selesai Sekarang kita bisa memulai untuk mencari hewan-hewan yang letaknya lumayan jauh dari rumah gue Dan kita akan mulai dengan hewan panda Oh my god Langsung aja kita bawa Wih eh eh ada creeper coy Ah sumpah ini creeper muncul dari mana coy Sumpah bentukan dia tuh menyatu dengan alam guys Eh coy ikut gue ke kebun binatang nih ngapain dia malam makan dah Naik 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 Nah oke langsung aja kita bawa pulang coy Oke pandanya akan kita kurung disini untuk sementara Biar dia gak kabur kemana-mana Sekarang mungkin kita bisa bikin kandangnya Aduh ini kenapa gue jadi ikut terperangkap juga dah Sekarang mungkin kita bisa membuat kandangnya terlebih dahulu kali ya Oke ini untuk ukuran kandangnya kira-kira segini Tapi ini masih kayak kosong banget dah Oke ini tanahnya udah gue bolongin dua Jadi rencananya gue pengen bikin kayak kolam gitu Tapi ini belum selesai 100% coy Ini kalau kayak gini doang keliatannya buruk woy Jadi yaudah kita selesaikan sekarang juga kali ya Ayo cepat masuk masuk Ini dia jalannya kok kayak melayang gitu ya Jangan lupa kita kasih makan biar dia gak mati kelaparan temen-temen Oh iya ada satu hewan lagi yang asalnya itu juga dari biome jungle coy Nah itu dia burung kakak tuanya guys atau parrot Langsung aja kita kasih makan biar dia jadi temen kita Wuh dapet lome lope let's go Oke saatnya kita membawa dia ke rumah yang baru Oke ini udah pengen nyampe rumah dan Oh iya Squidward lupa gue masukin ke dalam aquarium ya Yaudah kita bikinin kandang dulu buat si kakak tua ini guys Baru nanti kita bakal ngambil squid setelah kita beres oke Oh iya dan rencana gue Gue pengen bikin kandang buat si parrot ini lumayan besar cuy kandangnya Jadi kayaknya kalau cuma buat satu parrot doang itu kandangnya kegedean Jadi gue memutuskan untuk mengambil beberapa parrot lagi Oke sekarang kalian bertiga duduk disini ya Jangan kemana-mana gue bakalan bikinin kandang buat kalian bertiga Oke bang siap cuy oke Oke kalau gitu langsung aja kita bikin kandang buat si parrot temen-temen Dan gue bakalan bikinnya itu disebelah kandang panda Jadi kayaknya gue harus meratakan sedikit tanahnya Oke berarti kalau kayak gitu kandang parrot atau kandang burung kakak tua sudah selesai Oke mungkin untuk hewan selanjutnya yang akan kita cari Eh bentar squidward belum kita masukin ke dalam aquarium ya Oke oke kita masukin dia ke dalam aquarium dulu kali ya Nah masuk ke dalam sana squidward Bagus kita namain squidward Let's go Nah berarti squidward sudah dapet guys Oh iya BTW ini kebun binatang kita baru selesai 50% aja Bentuknya udah keliatan bagus ya Gue jadi makin gak sabar sih kalau ini udah jadi sampai 100% coy Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya guys ya Hewan yang selanjutnya akan kita dapatkan itu bisa kita dapatkan cuma di malam hari temen-temen Dan kayaknya hewan ini bakalan sedikit merepotkan sih soalnya dia pasti nyerang gua mulu coy Nah hewan itu adalah speederman amazing speederman Oh my god dia ngejar gua Oke mungkin kita bakalan jebak dia ke dalam sini coy Oke disini gua udah bikin perangkap guys Jadi nanti kita bakalan mancing si speederman tadi Kemudian kita bakalan bawa dia kesini dan langsung gua tutup coy Nanti dia speederman lah guys Sini-sini oke kita bakalan bawa dia ke perangkap kita coy Ini udah pengen sampai dia masuk dan langsung kita tutup Dan langsung kita tutup pintunya Ya dia keluar Oke salah 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 ulang 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 Oke dia bakalan masuk sini kita tutup Oke udah terjebak guys udah terjebak Oke oke kita bisa kabur Oke itu kandang laba-laba yang masih disitu guys Mungkin kita bakalan menunggu pagi baru kita membuat kandangnya Oke ini udah siang harusnya Peter Parker gak nyerang kita lagi temen-temen Nah Peter Parker udah tidak menyerang lagi guys Ya jadi laba-laba itu gak bakalan nyerang kalau di pagi-pagi hari guys Nah kayaknya gua pengen bikin kandang si Peter Parkernya Kayaknya disini deh ini lumayan gede disini guys Jadi tolong anda minggir dulu kambing Jadi mungkin kita bisa memulai untuk membuat kandangnya si Peter Parker guys Dan rencananya gua pengen bikin kandang si Peter Parker ini bentukannya kayak gitu cuy Tapi mungkin gua bakalan bikinnya itu kacanya warna hitam Kalau peret kan warna bening tuh Nah gua pengen bikin disini warna hitam Oke kayaknya kalau misalnya kita nunggu sampai malam itu terlalu lama guys Jadi gua punya ide biar dia bisa masuk ke kandangnya guys Nah dia bakalan nyerang kita dan kita bakalan tuntun ke kandang barunya Sini Peter Parker Nah bagus Kita sudah dapet Peter Parker disini Eh 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 dia keluar lagi No Nah Peter Parker tidak bisa menyerang kita guys Oke berarti kalau gitu Peter Parker sudah selesai Langsung aja gua melanjutkan untuk mencari hewan yang masih gampang untuk dicari Kayak ayam Kemudian sapi Dan juga serigala Dan kandang pertama yang gua buat adalah kandang buat ayam Kemudian kandang sapi Dan kandang serigala Dan kandang serigala ini gua pengen bikin kandangnya itu mirip kayak kandang dogi di dunia nyata Kemudian gua melanjutkan lagi untuk mengambil hewan-hewan yang masih mudah untuk didapatkan Seperti kuda Dan untuk kandang kuda itu sebenernya gua bingung bagaimana cara membuatnya guys Ya alhasil gua menyontek dari Youtube ya temen-temen Setelah itu gua melanjutkan untuk mencari kucing guys Dan biasanya kucing itu adanya di village Oke dimana kamu kucing? Oh itu dia kucingnya temen-temen Oh ya BTW kucing sama hewan ocelot itu bentuknya hampir sama ya Jangan-jangan mereka adek kakak ya guys Jadi mungkin gua bakalan mencari kembarannya dulu Nanti gua bakalan satuin mereka di kandang yang sama kali ya Oke harusnya ocelotnya ada di sekitar sini temen-temen Tapi dari tadi gua gak ketemu Oh itu dia tuh Nah akhirnya kakak dan adek sudah bertemu setelah berpisah bertahun-tahun ya temen-temen Kemudian langsung aja gua membuat kandangnya Dan gua membuat kandangnya agak besar Karena gua pengen menyatukan dua hewan yang tadi Dan jadinya kayak gini temen-temen Dimana setengah itu buat kucing Dan setengah itu buat ocelot Tapi tetap berada di satu kandang yang sama Oh ya dan BTW mereka itu gua namain sebagai Upin Dan juga si Ipin guys Oh my god Oke disini udah lumayan banyak kandang yang udah kita selesaikan Dan mungkin sekarang gua pengen nyari hewan Yang mungkin bentuknya itu masih sama kayak Upin Ipin guys Yaitu hewan fox Atau bahasa indonesianya itu adalah hewan rabu Eh apa sih? Rubah Eh apa sih yang bener? Rubah Ya pokoknya itulah Pokoknya ada biome yang dimana bakalan ada fox di dalamnya Jadi mungkin kita bakalan mencari di dalam sini Nah itu dia tuh foxnya guys Eh jangan kabur Nah dapet satu Let's go Kita pulang ke rumah baru kamu Oke ini udah gua namain guys Nama foxnya adalah Uhuy Ya gua bingung guys harus namain fox ini sebagai apa guys Jadi kita namain Uhuy aja ya temen-temen Oke mungkin untuk kandang si Uhuy Kita bakalan taro di samping si serigala ini guys Yaitu disini Karena mereka bentuknya sama guys Oke disini kandangnya udah gua tandain Dimana kandangnya bakalan berbentuk seperti ini Dan sebesar ini Kemudian gua melanjutkan untuk mendekorasi kandang si Uhuy Seperti menambahkan pohon Menambahkan pumpkin Dan juga menambahkan raspberry Atau strawberry Atau ini buah apa sih Oke berarti ini kandangnya udah selesai Sekarang waktunya kita mengambil si Uhuy Dan memasukkan ke dalam kandang barunya guys Oke ini rumah baru kamu Dan kamu akan tinggal disini oke Jangan kabur kemana-mana Woy woy jangan kabur woy Sini coy Ini sumpah hewan ini kabur-kabur mulu loh Loh dia masuk sendiri guys Dia abis kabur abis itu masuk lagi guys Oke mungkin terakhir kita bisa kasih makan Uhuy Kemudian kita bisa mencari hewan selanjutnya guys Oke berarti dengan selesainya kandang fox Sekarang mungkin kita bisa mencari hewan yang sulit untuk didapatkan Untuk hewan sulit nomor 1 Itu cuma bisa kita dapatkan di dalam nether portal temen-temen Ya dan hewannya adalah skeleton hitam Oke enggak guys bukan skeleton hitam Tolong-tolong jangan pukul saya Maksud gue adalah hewannya itu adalah streeder guys Ya ternyata streeder ini termasuk salah satu hewan yang ada di minecraft temen-temen Jadi mungkin langsung aja kita ambil streedernya coy Oke tapi masalah streedernya di tengah-tengah ini Ini gimana kita kesononya ya Oke terus kita taruh ini Bam kita naikin Bam Uh let's go Dan oke dia sudah ada di kendali kita temen-temen Let's go Oke jadi mungkin kita bakalan bikin jalurnya dulu Biar kita bisa membawa dia ke dalam kebun binatang kali ya Oke langsung aja kita bawa guys Dan kita disini harus cepet karena dia itu udah kedinginan dong Oke kita taruh di lava dulu dan langsung lanjut lagi menuju ke nether portal Oke akhirnya kita udah berhasil guys untuk memindahkan si streeder ini ke dalam overworld Dan sekarang tugasnya adalah kita harus memindahkan dia ke dalam kebun binatang kita Oke disini gue udah membuat beberapa kotak lava guys Agar nanti streeder kita bisa jalan tanpa dia harus mati Ayo cepat 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 Lava ada disitu streeder No no jangan berhenti jangan berhenti Ayo terus Waduh deh kayaknya bakal ngambil waktu 1 tahun dah Oke berarti sekarang streedernya udah kita amanin guys Jadi mungkin kita bakalan bikin kandangnya dulu Dan untuk sementara streeder ini kita bakalan kurung disini biar dia gak kena hujan temen-temen Karena streeder itu kalo misalnya kena hujan langsung disepir guys Oke kayaknya kandangnya bakalan gue bikin disini aja Karena disini masih luas banget lahannya dan Eh Dan langsung aja gue meratakan tanahnya agar gue bisa membuat kandang untuk si streeder Oke nih tempatnya kira-kira bakalan segede ini guys Dan Ini kenapa ada zombie kena azab bawa cangkul dah Ini gue buat lumayan gede guys Karena nanti gue pengen bikinnya itu bukan cuman buat kandang streeder Tapi gue juga pengen naruh hewan lainnya yang ada di dalam nether Seperti hewan hoglin guys Jadi gue bikinnya sengaja lebih besar cuy Yaudah kalo gitu mungkin kita bisa ganti kayak giniannya nih menjadi nether egg juga Biar terlihat seperti kayak nether Dan disini gue pengen bikin kayak ada lava-lavanya gitu Biar lebih keliatan kayak di nether cuy Oke berarti ini lavanya sudah selesai Sekarang kita tinggal mengisi bagian yang kosong ini ya Ini BTW masih banyak banget yang kosong ya Oke ini udah keliatan lebih bagus Gak kayak yang sebelumnya Dan disini gue juga sengaja membuat biome warna merah ini Karena gue nanti berencana untuk memasukkan hoglin juga guys disini Jadi nanti di dalam satu kandang ini bukan cuman stider doang Tapi gue bakalan taruh hoglin juga Oke langsung aja kita bawa dia ke dalam kereta kita Cepat-cepat itu keretanya Dan Eh kok gak jalan Maju-maju-maju Nah oke dia udah maju temen-temen Nice go Dan Alright let's go Kemudian mungkin kita bisa masukin hoglin juga Sebelum kita pager-pagerin Sebenernya untuk mengambil hoglin ini gak terlalu susah cuy Karena kita gak perlu tali atau apapun Karena tinggal kita jalan doang Itu dia sudah ngikutin kemanapun kita pergi Eh jangan-jangan kesono Sini bang sini bang Naik 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 Eh 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 Sumpah diseruduk gue cuy Nah ini agak PR disini guys Karena dia takut sama Ini ya sama nether portal ya Jadi biar dia masuk portal Kita harus menggunakan tali temen-temen Masuk loh Nice Oke dia udah masuk temen-temen Oke sekarang dia udah ada di overworld Sekarang tinggal kita bawa ke dalam kebun minatang cuy Rasanya ini kandang buat hoglin dah Ini kenapa zombie-zombie ngikut masuk ke kandang ini dah Dan waktu gue pengen bikin pager buat kandang ini Tiba-tiba hal tak terduga itu terjadi temen-temen Yah Yah sekarang gue harus kembali dan mengambil hoglin lagi cuy Dan yah dia udah masuk ke dalam sini dan ini udah gue ikat juga biar dia gak kemana-mana Oh ya BTW hoglin yang satu ini belum kita kasih nama temen-temen Gimana kalau misalnya kalian aja yang namain guys Bebas kalian mau namain dia apaan aja temen-temen Tinggal tulis di komen aja ya Oke kalau gitu kita bisa melanjutkan ke hewan selanjutnya cuy Nah hewan yang selanjutnya ini sebenernya agak aneh guys Soalnya kita gak bisa menemukannya dimana-mana Mau kita pergi ke bawah lava atau ke DN pun kita itu gak bakal bisa nemuin dia Tapi kita bisa dapetin hewan ini dengan menggunakan satu barang Dan barangnya itu adalah Yes Ender Pearl Dan yah hewan itu adalah Endermite guys Dan kita bisa dapetin hewan itu dengan cara melempar Ender Pearl sampe dia spawn Endermitenya kagak spawn-spawn ini malah gue yang meninggal dah Jadi yah kita harus terus mencobanya sampe Endermitenya bener-bener spawn cuy Oh my god gue kehabisan Endermite Eh maksudnya gue kehabisan Ender Pearl Yah jadi mau gak mau kita harus pergi ke DN untuk mencari Enderman dan mendapatkan Ender Pearl lagi dah Oke segini harusnya cukup ya Oke tapi mungkin kita bisa bikin kandangnya dulu aja kali ya Karena kalau gue bikin Endermite duluan nanti takutnya tuh dia malah kabur-kaburan coy Oke untuk kandangnya gue bikinnya kayak gini temen-temen Biar kita bisa melihat Endermitnya dari luar Kemudian langsung aja kita lanjutkan untuk memecahkan Ender Pearl dan berharap sampe Enderman spawn guys Eh maksudnya Endermite Kenapa gue susah banget ngomong kayak gitu Uh dan akhirnya Endermitnya spawn guys Dan ini kenapa dia ngejar-ngejar gue dah Dan langsung aja dia gue namain guys sebagai TDR3000 Oke untuk hewan sulit selanjutnya itu adalah hewan Silverfish Dan hewan ini itu letaknya ada di Stronghold yang bener-bener jauh dari kebun binatang kita Jadi kayaknya untuk membawa hewan ini ke kebun binatang kita itu gak bakalan ngambil waktu yang sebentar Dan karena masih banyak hewan yang letaknya jauh dan belum gue dapatkan Jadi kayaknya kita membutuhkan rencana baru temen-temen Karena kalau kita mengambil hewan dengan menggunakan metode jalan kaki Kayaknya video ini bakalan selesai di tahun depan deh Jadi langsung aja gue mencari jawabannya di Youtube Dan ternyata caranya itu bisa menggunakan Nether Portal temen-temen Oke ini kita udah di depan Nether Portal Langsung aja kita masuk Kemudian gue membuat Nether Portal penghubung di koordinat ini Oke langsung aja kita coba guys Apakah teori Nether Portal penghubung berhasil Dan... Iya ternyata gue langsung nembus ke Stronghold Dan ini berarti berhasil Iya pokoknya karena 8 blok di Overworld adalah 1 blok di Nether Jadi kalau gue harus memindahkan hewan dari jarak 8000 blok Gue cuma menempuh jarak 1000 blok kalau lewat Nether Dan caranya itu tinggal menggunakan koordinat guys Iya ini kenapa malah jadi kayak video tutorial ya Editor tolong lagunya ganti dong Oke disini gue udah menemukan Silverfish kita Langsung aja kita pindahkan dan masukkan ke dalam kebun binatang Tapi sebelumnya mungkin kita bisa namain dulu Silverfish kita Biar dia gak di spawn guys Dan ini kenapa dia ini kayak goyang dumang gini ya Yaudah kalau gitu kita namain dia sebagai ikan goyang Dan kandangnya ini udah gue siapin guys Dan karena ikan goyang ini kita temukan di Stronghold Jadi kandangnya gue pengen bikin mirip sama Stronghold Nah ini udah lo main mirip Langsung aja kalau gitu Silverfish masuk ke kandang baru kamu oke Oke nice berarti udah jadi Dan terakhir mungkin kita bisa kasih iron bars Sebagai pagernya biar dia gak bisa kak Bur Ikan goyang Dia tenggelam di dalam air Ya lagi-lagi gue kehilangan hewan kita temen-temen Padahal untuk ambil Silverfish ini lumayan susah karena harus mindahin lewat Nether Portal Dan gue terlalu males untuk ambil Silverfish lagi guys Jadi kayaknya kita gak usah Nah hewan yang selanjutnya ini itu sedikit impossible untuk didapatkan guys Mau kita cari keliling satu dunia Minecraft pun ini tuh gak bakalan ketemu Dan ya hewannya itu adalah Unta Atau Camel Dan hewan ini bisa gue bilang tidak mungkin untuk didapatkan Karena Minecraft yang gue pake ini masih versi lama cuy Jadi gue harus update Minecraft dulu Biar gue bisa mendapatkan si Camel ini guys Atau Unta Oke ini gue udah update Harusnya hewan Camel atau hewan Unta tadi udah ada guys Ya langsung aja kita cari hewan Unta kali ya Biasanya hewan Unta itu bisa kita dapatkan itu di daerah Desert guys Lebih tepatnya di Desert Village Dan ini kita udah menemukan Desert Village pertama Dan semoga aja kita menemukan Unta guys Halo Pailan Galem Dimana Untanya Dan iya disini gak ada Unta guys Coba kita cari lagi kali ya Dan setelah berlama-lama gue mencari Akhirnya gue akan ketemu juga temen-temen Ini kenapa buntutnya kayak begini udah Eh Lah dia duduk coy Oke sekarang anda akan tinggal bersama saya di dalam Eh Dan langsung aja gue mengendarai si Unta ini Dan membawanya ke dalam kebun binatang Sebelum kita membuat kandang si Unta Mungkin untuk sementara dia bakalan kita taruh disini dulu guys Biar dia gak kabur Dan langsung aja kita namain dia sebagai Ana Ente temen-temen Weee ada Ana Ada Ente Selebe Uye Oke kalo gitu langsung aja kita memulai untuk membuat kandang si Unta Dan untuk kandangnya ini Gue pengen bikinnya itu mirip sama kandang yang ada di dunia nyata Dan untungnya gue sempet ngerekam kandang Unta Waktu gue lagi ada di kebun binatang Dan karena disini kita akan sedikit menyontek dari kebun binatang yang ada di dunia nyata Mungkin kita bakalan mengganti semua rumputnya ini menjadi pasir dulu Karena kalo misalnya kalian liat di video yang ada di kebun binatang di dunia nyata Itu menggunakan pasir Oke ini semua udah jadi pasir Dan karena di video itu gue juga merekam kayak ada kandangnya Mungkin gue bakalan bikin kandangnya tapi mungkin kandangnya disini aja kali ya Oke ini kandangnya udah jadi Tapi bentar deh Gatau kenapa ya gue ini kurang suka sama warna pagernya ya Kayak gak nyambung gitu loh sama pasir Liat dah warnanya kayak berlawanan banget gitu loh Tapi karena ini udah jadi dan kayaknya gue males udah kalo misalnya harus ganti semua Jadi kayaknya oke pagar sudah diganti Oke kalo gitu sekarang kita bakalan langsung aja pindahin si Ana Ente Woy Ana Ente dia malah ngecil disini woy Anda ngapain bro Oke berarti kalo kayak gitu Unta kita ada di dalam kandang dan semoga aja dia gak kabur ya guys Ya baru saja dia bilang ternyata dia bisa kabur temen-temen Oh my god Jadi gue terpaksa untuk membuat pagernya sedikit lebih tinggi Biar si Unta ini gak kabur temen-temen Dan oke segini harusnya udah cukup dan dia gak bisa pergi guys Dan disini gue bikin kayak stone slab gitu Biar kita kayak bisa ngeliat untanya dari kejauhan guys Nah itu dia woy Ana Ente Woy bang Oke berarti Ana Ente sudah selesai Dan hewan selanjutnya ini adalah hewan yang mungkin menurut gue itu lumayan jauh tempat ya guys Dan hewannya itu adalah hewan beruang kutub Dan karena bionya itu lumayan jauh Jadi kayaknya gue bakalan menggunakan teori nether portal lagi Nah ini dia beruang kutubnya Oke berarti kita udah ketemu beruang kutubnya Mungkin sekarang kita bakalan bawa ke tempat aman Dan kita bakalan mencatat koordinatnya Agar kita bisa memindahkan dia menggunakan nether portal Oke beruang kutub kamu tunggu disini dulu ya Oke ini koordinatnya langsung aja kita catat coy Kemudian langsung aja kita membuat portal penghubung di nether Kemudian nyalain Dan apakah akan muncul Dan ya bener langsung muncul disini coy Oke berarti sekarang kita bisa bawa si beruang kutub ini ke dalam nether portalnya Oke disini adalah bagian yang paling tricky guys Karena kita gak boleh sampai dia itu nyebur ke lava ya Oke ini beruangnya udah nyampe di kebun binatang Dan ini gue namain bernat guys Karena biar dia gak di spawn Mungkin sebelum gue membuat kandang buat bernat Gue bisa mencari beberapa hewan lagi Biar gue bisa nanti membuat kandangnya secara bersamaan kali ya Dan hewannya itu adalah lama Kemudian donkey Dan juga hewan Mule Yang bisa kita dapatkan dengan mengawinkan kuda dan juga donkey Dan selanjutnya ini adalah hewan yang bener-bener sulit Karena letaknya yang sangat 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 jauh dari rumah gue Gue sampe terbang selama lebih dari 30 menit Cuman buat nyari hewan ini Dan pada saat gue menemukannya Langsung aja gue transfer menggunakan teori nether portal Oke disini berarti sudah banyak hewan yang udah kita kumpulkan Dan belum kita bikinin kandangnya Kemudian gue lanjut untuk mencari hewan yang tersisa Yang masih belum gue dapatkan Oh ya mungkin bagi kalian yang nanya Kenapa gue memiliki banyak kodok kayak gini Ini sebenernya gue dapetin Waktu gue lagi bikin video Patung Windabasudara Oke disini udah rame banget Guys udah kayak mau tawuran ya Berarti kalau kayak gitu Sudah 95% semua hewan di Minecraft Sudah kita dapatkan temen-temen Hewan yang pertama gue buatin kandangnya Itu adalah hewan polar bear Dan untuk kandangnya Gue bikinnya itu semirip mungkin Dari tempat asal si polar bear ini Kemudian untuk lama Ya ini gue bikinnya gak spesial-spesial amat Karena emang hewan lama ini Tidak terlalu spesial ya temen-temen Dan jangan lupa untuk membuat Kandang-kandang hewan yang belum kita buatkan temen-temen Oh ya BTW kandang yang satu ini nih guys Ini kan kandang buat kodok Ya ini bikinnya lumayan susah cuy Karena emang gue bikinnya harus sedikit tinggi Biar kodok-kodok kita itu gak gampang kabur Karena dia bisa lompat setinggi angkasa ya Gak sih Gak setinggi angkasa juga sih Itu lebay banget ya Oke sekarang gue bakalan mulai Untuk mencari hewan yang belum pernah gue liat sama sekali Seumur hidup gue coy Dan hewan itu adalah hewan sniffer Jujur gue belum pernah ngeliat hewan itu sama sekali Dan gue gak tau cara dapetinnya gimana Tapi yaudah kalo gitu kita coba cari aja kali ya Oke ini udah lumayan lama gue mencari Tapi gue gak melihat ada tanda-tanda sniffer Yang gue liat malah sapi ini coy Gak masalah gue juga bingung Ini sniffer nyari-nya dimana ya Di laut kah? Atau di pantai kah? Coba kita cari di tempat yang lain lah ya Oke ini gue juga ada keliling-keliling di padang pasir Tapi gue gak ngeliat ada hewan yang namanya sniffer bro Ini hewan ini sebenernya muncul dimana dah? Oke kayaknya gue harus menggunakan jurus andalan gue guys Yaitu menggunakan YouTube no jutsu Oke gue udah tau guys caranya gimana ya Oke jadi pertama-tama kita harus membuat brush dulu Atau bahasa Indonesia nya apa ya brush ya? Udah gak usah nanya-nanya lagi Gue capek ditanyain mulu Dasar YouTuber tidak berguna Nah kemudian kita bakalan mencari di dalam laut Pasir yang bisa kita gali Dan langsung kita bakalan mendapatkan telur si sniffer itu Oke kemudian kita bakalan mendapatkannya Di dalam bangunan-bangunan yang ada di bawah laut kayak gini guys Dan ini kenapa banyak begal dah Oh my god Nah ini pasir yang kayak gini nih Pasir yang kayak bentuknya tuh agak beda sama pasir pada umumnya Nah itu kita bisa pakai brush agar kita mendapatkan telur sniffer guys Aduh 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 gak bisa nafas Nah kayak gini cara brush ya guys let's go Apa itu co? Oh warnanya kuning dah Perasan telur sniffer warnanya gak kuning dah Oh ternyata tuh kita gak cuma bisa dapet telur sniffer Tapi kita juga bisa dapet hal yang lain guys Ini gue malah dapet gold nugget co Buat apaan ini woy? Oke yang penting kita udah tau cara mendapatkannya guys Mungkin kita bakalan coba untuk mencari lagi Sampai mendapatkan telur sniffer ya guys ya Oke dan akhirnya guys setelah gue mencoba berkali-kali Akhirnya kita mendapatkan juga sniffer egg Tapi sebelum kita menaruh sniffer egg ini Atau kita menghidupkan si sniffer egg ini Jadi gue gak bakalan naruh dulu Karena ini bahaya guys Jadi mungkin gue bakalan bikin kandangnya dulu Sebelum gue naruh si sniffer egg ini Karena gue takut kalau gue taruh dan gue belum bikinin kandangnya Oke deh kabur-kabur co Oke jadi rencananya untuk kandang si sniffer ini Gue bakalan bikin kayak kotak kayak gini aja Oke seperti ini Tapi ini kayaknya juga masih kurang ya Ini masih keliatan buruk coy Oke ini udah lumayan bagus guys Tapi gue disini masih merasa kurang Karena ini tanahnya bener-bener kosong Jadi kayaknya gue perlu menambahkan sesuatu ke dalam tanah yang ada disini Oke berarti kalau gitu langsung aja kita taruh Telur sniffernya disini Oke ini terus gue berapa lama harus nunggu sampai si sniffer ini keluar dah Oke kalau gitu kita bakalan tungguin sampai telur sniffernya jadi sniffer Oke ini udah cukup lama Coba kita lihat apakah udah ada sniffernya guys Dan Oke telurnya kemana ya? Pasal ini telurnya gue taruh Oh my god Ini dia sniffernya cuy Let's go Oke ternyata sniffernya sudah menetas ya guys Dan kenapa suaranya kayak gitu Kalian dengerin dah Oke tapi sebelumnya kita bisa namain sniffer kita sebagai Yes Badak darat Oke berarti sniffer udah selesai Mungkin kita bisa melanjutkan ke hewan yang terakhir Yaitu hewan misterius guys Oke hewan misterius ini adalah hewan-hewan yang gak bakalan pernah ditemukan oleh youtuber Minecraft manapun Karena emang hewan-hewan ini itu gak pernah diciptakan sama Mojang guys Tapi tenang aja guys karena gue bakalan tetep bikin hewan itu di dalam kebun binatang kita temen-temen Dan karena hewan misterius kita itu ada tiga Jadi gue memutuskan untuk membuat kandang mereka terlebih dahulu Sekarang langsung aja kita mulai untuk membuat hewan misterius ya guys Iya hewan misterius yang pertama itu adalah hewan buaya temen-temen Jadi langsung aja kita mulai untuk membuat hewan buaya Oke ini udah jadi buaya temen-temen Dan ini lumayan mirip ya Tapi buayanya kegedean ya kayaknya ya Tapi gak apa-apa guys ya udah yang penting mirip kayak yang ada di kebun binatang di dunia nyata Oke kalau gitu berarti buaya sudah selesai Sekarang kita melanjutkan ke hewan yang kedua Atau hewan misterius yang kedua Dan hewannya itu adalah jerapah Dan jerapah ini sempat gue rekam waktu gue ke kebun binatang di dunia nyata Dengan tujuan biar gue bisa membuatnya semirip mungkin Dan hewan yang terakhir ini adalah hewan yang susah dari yang paling susah Karena emang hewan ini sudah punah dan ukurannya yang cukup besar Dan setelah hewan misterius sudah selesai Langsung aja gue melanjutkan untuk mendekorasi kebun binatang kita Dan itulah cara gue membuat kebun binatang Yang berisi semua hewan yang ada di Minecraft Dan juga hewan misterius Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa subscribe